Pemerintah, lepas itu 22 bulan tidak ada berlaku apa-apa Tidak ada wakil lakyat yang berani bawa isu selampit ke meja bulan untuk melunding Siapa yang mau berbincang dengan agensi, siapa yang bawa orang kampung untuk berbincang Kalau di selampit sudah payah mau buat apa lagi di kampung lain Bukan selampit saja di masjading, ada biawak juga Betul tidak? Jadi kita kena pikir, mana wakil lakyat yang kita mau Wakil lakyat yang betul-betul membela lakyat ataupun wakil lakyat yang sudah menang Diam saja Kita sudah rasakan 4 tahun Kita mau lagi kah? Nanti tengok saja, dia dapat lawan tiap bulan Sudah mau undi, timbul lagi Yang 4 tahun itu bagaimana? Nah ini yang kita tidak mau Kita tidak mau ragian tertipu lagi dengan kata-kata manis itu Kata-kata yang mau kita berubah, berubah apa? Sekarang kita mau ubahkan dia Betul? Betul Jangan kita kena tipu lagi Yang dulu kita tinggalkan Kita harus langkah ke depan untuk membawa kemajuan YBBRI sudah menang Tasik biru GPS Opal pun GPS Kita mau parlimen pun GPS Supaya kita dapat membawa kemajuan Kita di luar bandar Kita di luar bandar Tidak sama dengan bandar Di bandar itu lain, beli rumah terus ada semua kemudahan Di kampung lain, jalan membuat sendiri Letrik mesambung sendiri semua Tidak ada kemudahan yang terus ada Itulah kita perlukan wakil lakyat Boleh bersuara untuk lakyat Jangan lakyat tengok susah Diam-diam saja Ih tak boleh macam itu Jangan pilih lakyat macam itu Ini wakil lakyat mau dipilih Ini ini GPS Ini dia Kalau tuan-tuan sudah pilih Saya sebagai wakil lakyat Tasik biru Kalau tuan-tuan sudah pilih YBBRI untuk wakil lakyat Kalau kami belum buat kerja selama ini Kamu tak payah Risau dengan GPS Buang saja undi itu Tapi saat kami orang sudah terbukti Yang membawa pembangunan Terbukti membera lakyat Undilah GPS pada 19 tahun Cukup lah ya Cukup lah besok tahu lagi Jadi saya rasa tuan-tuan Selalu JT saya nampak Oh tidak ada sudah saya buat dulu Dulu Biport 21 Undi-Murdi pasti jadi Cepatang selapit Sampai sekarang tak jadi jadi Macam mana? Masa mau sokong tidak? Pasti jadi Ingat? Pasti jadi Undi-Murdi pasti jadi Kenapa perjabatan itu terus jadi? Kerana ada orang yang main taik dengan kita Ya? Ada orang yang telah mengganggu Proses pembinaan jembatan selapit itu Sebab apa? Peruntukan sudah pun diluluskan Bukan untuk jembatan selapit sahaja Tapi untuk jalan kedai juga 10 km Sudah pun diluluskan 70 juta dan 30 juta untuk jembatan selapit Sudah pun diluluskan di peringkat persekutuan Tetapi yang satu Diluluskan Dulu yang disalurkan Tetapi sangkut di mana? Di kerajaan negeri Siapa yang main taik? Atuk Henry G.Nep Atuk Henry G.Nep Kami ada bukti Okay? Kami ada bukti Ini kita dapat tahu Kita ada meeting dengan pihak J.K.R. Untuk kenalan gara-gara dia Okay? Dia tekan terus Ada satu slide dalam meeting itu Tidak dipersembahkan dalam slideshow Tapi Dalam kertas itu ada Di mana Pihak kerajaan negeri Pihak LNSB Memohon persetujuan Daripada Dato' Henry G.Nep Untuk kelulusan Jembatan tersebut Okay? Padahal itu saya lulus Kenapa perlu minta permohonan Daripada Dato' Henry G.Nep? Betul tidak? Kalau saya lulus Lulus lah Buat lah Apalagi kita tunggu-tunggu Berapa kali Berapa kali Tidak mohon Kelulusan Tampak untuk Jalan Selapit Projek ini Selamat diluluskan Yang tahun 2019 Sudah diluluskan Tetapi sampai sekarang Tidak dilaksanakan Jadi saya rasa Ini adalah penjelasan Yang cukup penting Untuk ekor semua Bukan silap saya Tapi silap Pihak Kerajaan Negeri Kerana Peruntukan untuk Jembatan Selapit 27.7 juta Dan Jalut Kedai 70 juta sudah Situasi adalah berlainan Mereka ada sedikit kemampuan Tetapi di luar bandar Kami tidak mampu Kami tidak mampu Nak buat kutipan dana Sekali dua boleh Tetapi kalau dah Tiap-tiap tahun Beban itu Kian terasa Mereka tak minta Kerajaan bina gereja Mereka cuma minta Sedikit bantuan Daripada kerajaan Untuk membantu mereka Mereka perlukan 300 ribu Tapi kerajaan Melalui ahli parlimen Hanya dibenarkan Memberi 10 ribu Sedih Tahu kenapa sedih? Sebab di kawasan Luar bandar Sarawak Di kampung yang Majoritinya adalah Kristian Bila ada satu Atau dua buah keluarga Yang memeluk agama Islam Dengan mudah Surau dibina Tetapi rumah ibadat Golongan Majority Tidak mendapat perhatian Di mana Logik akalnya Di situ Gereja Milik golongan Majority Yang lebih 50 tahun Yang daif Tidak dipedulikan Saya di sini Bukan menidakkan Agama lain Cuma saya menuntut Sedikit keadilan Bagi agama lain Ini suara rakyat Bukan suara saya seorang Saya percaya Yang berhormat GPS Juga bersetuju Dengan hal ini Jadi Wakil rakyat kita Yang akan menyuarakan Masyarakat kita Yang akan membawa Apa-apa Buang dengan kekuasaan kita Jadi Dalam lima tahun itu Kalau YB itu Dah tak kerja Buah apa Mau tunggu lagi Tukar kan Betul tak Setuju Jangan buang masa hari Kita mesti tukar Ruki pak Lima tahun itu panjang Kalau tambah lagi lima tahun Lalu banyak lagi umpan Betul tak Betul Stres Yang paling stres Buat surat Sampai satu lori pun Tidak ada peruntukan Ada ketua kapur Menyedul Saya Mau letak jawatan Ladan Empat tahun Buat surat Hantai surat Sejak Tapi Tidak ada peruntukan Itulah pemakang Jadi nanti Kita bagitahu Sehingga nanti berarti Kita saudara kita Jangan buang Seperang undi itu Kita punya sain itu Jangan seberang buang Bagi dengan GPS Semua sain Senang sain itu X saja Kita bagi ruang Dengan saya Sebagai GPS ini Standard kita sain Bagi ruang Bagi ruang Dengan saya Untuk Membawa penggunaan Dimas Gading Dimas Gading Boleh? Boleh Ya lah Sebab nanti Papong Kasih mas Masih stres Saja Projek Tadah Saja Nanti Tengok Saja Lagi Nanti Jaka sakit Lagi Aduh Bagaimana Begitu kan Semua Bagi